Detik-detik saat Deddy Mulyadi ngamuk di akhir acara, gegara ada pengamanan yang sibuk siapkan protokoler. Ada yang menarik di akhir acara Safari Budaya Kang Deddy Mulyadi, KDM, yang berlangsung di Ciasem Subang, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. KDM ngamuk sampai usir pengamanan protokoler setempat. Ngamuknya Deddy Mulyadi bukan tanpa alasan, karena dirinya tidak ingin ada protokoler-protokoler yang menyebabkan ada jarak antara KDM dan rakyat. Dari pantauan pojok 1.id secara langsung di lokasi, ngamuknya Deddy Mulyadi dipicu oleh salah seorang pengamanan di lokasi acara, untuk mempersiapkan ruang untuk dilalui KDM. Padahal acara masih berlangsung, hadirnya pengamanan di tengah-tengah penonton yang masih hikmat dan fokus ke atas panggung itu sontak membuat kegaduhan. Karena, para penonton yang berjubel itu dipaksa untuk memberikan ruang, sehingga terjadi kegaduhan banyak penonton yang justru berbalik marah kepada pengamanan tersebut. Sontak hal itu membuat Deddy Mulyadi ngamuk yang terlihat jelas kegaduhan itu terjadi dari atas panggung, sehingga KDM berkata keras menggunakan pengeras suara. Wios kang tekedah ayah protokoler gitu, tekenging ngaganggu, minggir, minggir, kasih si. Kedah ningali, teboga rasa, biar kang tidak perlu ada protokoler seperti itu, enggak boleh mengganggu, minggir, minggir, kasih si. Kedah ningali, dasar tidak punya rasa teriak Deddy Mulyadi, dengan suara yang lantang sambil marah besar mempersilahkan pengamanan itu untuk menyingkir ke pinggir lapangan. Ngamuknya Deddy Mulyadi di acara Safari Budaya tidak berlangsung lama, karena kemudian masyarakat yang tumpah ruah itu fokus kembali ke sosok Deddy Mulyadi yang melanjutkan kembali berbicara. Dari awal perjalanan Safari Budaya KDM, baru kali ini Deddy Mulyadi marah besar karena dirinya tidak ingin ada sekat dengan masyarakat. Sehingga Deddy Mulyadi tidak ingin ada protokoler-protokoler yang membuatnya tersekat dari rakyat. Sementara itu, pengamanan yang diamuk Deddy Mulyadi pun, kemungkinan saking semangatnya untuk memberikan pengamanan ekstra kepada Deddy Mulyadi. Sehingga, pengamanan itu berinisiatif untuk mempersiapkan ruang agar saat Deddy Mulyadi turun dari panggung tidak berjejalan dikerubuti oleh warga masyarakat. Sayangnya, karena terlalu semangat untuk memberikan pengamanan kepada Deddy Mulyadi, sehingga tidak mengindahkan kondisi masyarakat yang masih penuh sesak karena acara masih berlangsung. Sontak apa yang dilakukan oleh pengamanan itu membuat para penonton mulai terusik dan kemudian gaduh. Saat itulah dari atas panggung Deddy Mulyadi bersuara lantang ngamuk kepada pengamanan tersebut. Terima kasih telah menonton!